Oke, hari ini kita di chapter kelima ya, teman-teman. Chapter kelima ini adalah bagian terakhir dari sentencing, yaitu mengenai apapun mengenai kalimat yang berhubungan dengan tuful structure. Nama babnya adalah double comparative, yaitu kalimat unik yang lain, teman-teman, selain inversion. Tapi sebelum kita ke double comparative, kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya. Supaya teman-teman enggak lupa. Jadi hari pertama sampai hari keempat, kita sudah belajar kalau kalimat itu wajib punya subject dan predikat. Subject itu dibuatnya dari noun atau kata benda, kalau enggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan artikan semuanya aktif ya, teman-teman. Kecuali jika auxiliary verbnya itu berupa B sama verb 3, nanti artinya pasif, seperti itu. Kemudian ada juga kata kerja yang bukan predikat. Jadi walaupun dia kata kerja secara wujudnya ya, tapi dia bukan predikat. Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan 2 verb 1. Dan di dalam kalimat, subject predikat ini tidak harus hanya satu. Misalnya kan kalau mau ada dua enggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction yang menghubungkan dua subject, dua predikat, seperti itu. Dan seperti yang kita pelajari kemarin, hari kedua, conjunction itu ada dua ya, teman-teman. Jadi dipecah menjadi dua, conjunction itu. Ada conjunction yang dari anggotanya fanboys, jadi cuma singkatan fanboys itu. Dari for, and, nor, but, or yet, so. Kemudian selain for, and, nor, but, or yet, so, itu termasuk ke dalam golongan conjunction yang selain fanboys. Ada banyak sekali, teman-teman. Nah mungkin bedanya apa sih, kenapa kok dibedakan fanboys sama selain fanboys? Bedanya adalah fanboys itu tempatnya di dalam kalimat itu tidak boleh di paling depan. Jadi tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, tempatnya boleh di paling depan, boleh di tengah-tengah kalimat, seperti itu. Nah nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu, rumusnya cuma satu, karena tempatnya cuma di situ-situ aja ya. Nanti rumusnya cuma subject predikat, fanboys, subject predikat. Nah kalau misalkan selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah, nanti ada tiga alternatif kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys. Yang pertama, subject predikat, conjunction, subject predikat. Yang kedua, subject, conjunction, subject predikat, predikat. Atau yang ketiga, conjunction, subject predikat, subject predikat, seperti itu. Dan perbedaan terakhir adalah, conjunction fanboys itu tidak selalu dipakai untuk menghubungkan dua subject, dua predikat. Alias kalau ada fanboys, tidak harus teman-teman ada dua subject, dua predikat. Karena fanboys ini bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Jadi kita harus cermat kalau misalkan ada fanboys ya, kita cek apakah fanboys di situ menghubungkan subject predikat dengan subject predikat yang lain atau hanya bagian dari kalimat saja. Nah tapi kalau conjunction yang selain fanboys, nah fix, dia hanya bisa menghubungkan dua subject, dua predikat. Jadi kalau ada conjunction selain fanboys, fix, kalimat itu pasti membutuhkan lebih dari satu subject predikat, seperti itu. Nah kemudian setelah kita belajar subject, predikat, dan conjunction di dalam kalimat, kita kemarin belajar bentuk kalimat yang unik ya. Namanya inversion. Inversion sendiri pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Nah kalau kalimat sebelumnya kita secara umum ya sudah pelajari, itu adalah urutannya subject dulu baru predikat. Itu urutan wajib ya teman-teman. Nah tapi di inversi ini, ini beda, ada beberapa kalimat yang predikatnya dulu baru subject. Nah kalau di structure to fill itu ada enam penanda kita membalik subject predikat menjadi predikat subject. Yaitu yang pertama adanya there yang dia pindah paling depan atau sebelum subject. Terus nggak ada komanya setelah there, nah subjectnya nggak mau langsung ketemu teman-teman. Oke jadi ada bagian dari predikat ataupun ada predikat yang menghubungkan dia, seperti itu. Jadi di inversi maksudnya predikat dulu baru subject. Kemudian yang penanda kedua itu ada keterangan tempat atau adverb of place ya, bukan adverb of time. Jadi adverb of place, keterangan tempat. Jadi kalau ada keterangan tempat, dia pindah sebelum subject, kemudian nggak ada komanya, fix dia adalah inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subject, dipilihan ganda. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sering teman-teman yang saya temu ya, yaitu penandain versi yang dari negative adverb atau negative expressions. Atau ada juga yang menyebutnya negative words. Oke yang kemarin saya minta untuk difoto sama teman-teman itu. Jadi ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif itu kalau datang sebelumnya subject, kemudian nggak ada komanya, nah maka subject predikatnya harus dibalik. Jadi predikat dulu baru subject, seperti itu. Kemudian penanda keempat ada di komparatif, caranya bilang lebih dari ya, jadi more than. Nah setelahnya than-nya itu boleh diikuti kata bendanya saja, atau diikuti subject predikat, ataupun diinversi juga nggak apa-apa. Jadi setelahnya than itu boleh predikat dulu baru subject, nggak apa-apa. Jadi untuk komparatif lebih fleksibel, lebih bebas ya teman-teman. Kemudian yang kelima, ketika ada verb ink atau verb tiga yang dia agak panjang ya teman-teman, kemudian dipindah sebelum subject, kemudian nggak ada komanya. Maka subjectnya nggak mau langsung ketemu. Jadi harus ada bagian dari predikat yang memisahkan, seperti itu. Ini yang kemarin ya, yang kita umbel-umbel kemarin ya. Jadi ini adalah penanda inversi. Jadi enam penanda kita membalik posisi kalimat yang awalnya subject predikat menjadi predikat dulu baru subject, seperti itu. Kemudian penanda yang terakhir, yaitu penanda keenam. Jika ada conditional sentence, satu kalimat pengandaian, yang conjunction if-nya itu kita hapus. Nanti if-nya itu diganti menjadi auxiliary. Kalau tipe satu, penandanya will verb satu, nanti if dihapus diganti jadi should. Tipe kedua, ketika if dihapus diganti jadi were. Penandanya ada would verb satu nanti untuk tipe kedua ya. Tipe ketiga, penandanya ada would have verb tiga. Nah nanti kalau if dihapus diganti jadi had, seperti itu. Nah tapi untuk conditional sentence ini atau inversi dari kalimat pengandaian ini tidak keluar di tufel ETS yang asli. Tapi kalau dari tufel-tufel yang, bukan buatan Indonesia sih, pokoknya selain ETS seperti itu, itu sering sekali keluar seperti itu. Nah jadi misalnya nih, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Caranya sama kok, cari predikat dulu baru subject. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat, disitu predikatnya auxiliary berupa would be changing. Ya itu auxiliary, auxiliary verb, berarti itu predikat. Subject-nya adalah the coastline. Oke berarti sudah ada subject, sudah ada predikat. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda kalimat lagi. Artinya sudah lengkap kalimatnya subject dan predikatnya. Nah tapi kalau kita intip di pilihan ganda, itu semuanya ada predikatnya, teman-teman. Yang alpha ada were, bravo ada should, charlie ada does not spend, yang delta ada were not spending. Nah berarti kita kalau mau masukkan predikat lagi di titik-titik, kita harus masukkan conjunction subject predikat. Nah tapi kalau kita cek ABCD, tidak ada. Urutan conjunction subject predikat tidak ada, teman-teman. Tidak ada conjunction sama sekali di pilihan ganda. Nah berarti ini nanti kalau dimasukkan di titik-titik, ada dua subject, dua predikat, conjunction-nya dihilangkan. Conjunction yang boleh dihilangkan itu hanya conjunction if. Berarti sebenarnya ada if, tapi dihilangkan. Berarti ini penanda inversi nomor enam. Nah penanda inversi nomor enam itu ada tiga. Kita cari penandanya apakah dia tipe satu, tipe dua, atau tipe tiga. Nah di predikatnya, di soal itu tadi menggunakan word forp satu. Yang mana ini masuk ke penanda kedua, teman-teman. Sorry, penanda keenam tipe kedua, maksudnya conditional sentence yang tipe kedua, word forp satu. Nah kalau di tipe kedua, if dihapus diganti jadi word. Jadi word-nya pindah paling depan, baru diikuti subject. Nah dari penjelasan saya barusan, ABCD berarti jawabannya yang mana, teman-teman. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Oke, hati-hati sama yang delta. Delta itu predikatnya lengkap dipindah ke depan semua. We're not spending, artinya disetelahnya predikat itu bukan subject, tapi itu object, teman-teman. Dari kata spending. Nah yang delta nggak punya subject. Karena yang boleh di dalam inversi, yang boleh pindah itu ketika auxiliary fob, hanya auxiliary satu saja. Nggak boleh semuanya pindah sama fob-nya nggak boleh. Nanti jadi object, subjectnya. Seperti itu. Berarti jawabannya alpha ya. Nah ini sebenarnya dari if the US Army Corps of Engineers were not spending. Sebenarnya seperti itu. Tapi if-nya dihapus, makanya word-nya pindah di paling depan. Oke, tapi artinya sama. Nanti kalau diartikan, seandainya korporasi insinyur tentara Amerika Serikat, itu tidak menghabiskan jutaan dolar setiap tahun memperbaiki pantai-pantai yang tererosi atau yang sedang mengalami erosi seperti itu ya. Garis pantai pasti akan berubah bahkan lebih cepat lagi dibandingkan kalau misalnya tidak ada pengeluaran uang dari Corps of Engineers seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha ya. Lanjut ke contoh soal kedua untuk inversion. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah berarti di titik-titik harus kita masukkan kata kerja sebagai predikat. Kita cek sebelum titik-titik apakah sudah ada subject? Ternyata juga belum ada, teman-teman. Adanya FOB 3 tuh. Nah FOB 3 agak panjang itu penanda inversi, yaitu nomor 5. Ada FOB 3 tuh. Oke, jadi ini penanda inversi. Berarti di sini kita bukan cari yang subject predikat, tapi predikat dulu baru subject. Nah kebetulan setelah titik-titik ada kata benda, teman-teman. Yaitu the two lacrimal glands, berarti itulah subjectnya. Kita hanya butuh predikat saja di titik-titik. Nah tapi jangan buru-buru dulu, itu FOB 3-nya belum selesai, teman-teman. Setelah FOB 3 itu ada preposisi behind. Masih ingat setelah preposisi itu harus ada kata apa, teman-teman, supaya dibuat menjadi keterangan atau dirubah menjadi keterangan. Setelah preposisi itu harus ada kata apa, supaya berubah menjadi keterangan. Ya, that's right, kata benda ya, teman-teman. Jadi itu sebelum predikat, harus kita carikan kata benda miliknya preposition behind dulu. Baru boleh dimasukin predikat, karena preposisi nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata benda setelahnya. Jadi cari kata benda sama predikat miliknya the two lacrimal glands. Nah berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ kata bendanya miliknya behind itu adalah each eyelid, dia tunggal. Nah predikatnya pakai R kenapa? Karena subjectnya jama, subjectnya dia di setelahnya titik-titik. Ada dua, yaitu the two lacrimal glands. Makanya pakai R, bukan is, teman-teman. Seperti itu, oke. Nah ini inversi, nanti kalau dibaca. Located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Kalau diartikan terletak di balik setiap kelopak mata, ada dua kelenjar lacrimal. Seperti itu. Nah itu kelenjar lacrimal saya nggak paham apa, tapi intinya jawabannya Charlie ya. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor tiga. Caranya sama, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjectnya they. Sebelumnya ada conjunction but. Berarti fanboys but di sini menghubungkan dua subject, dua predikat. Karena setelahnya ada subject predikat, sebelumnya juga harus ada subject predikat, teman-teman. Berarti di titik-titik di situ harus kita masukkan subject dan predikat. Oke, kita cek. Yang alpha, di situ ada subject fruits and vegetables. Oke, tapi tidak ada predikat. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada subject fruits and vegetables. Kemudian ada not only are. Nah, hati-hati di sini, teman-teman. Kalau misalkan mau ditambahkan not, teman-teman. Apalagi predikatnya menggunakan to be ya. Itu tempatnya not itu bukan di sebelumnya auxiliary. Masih ingat kemarin, di sebelum auxiliary pertama atau di tengah-tengahnya subject sama auxiliary pertama itu jangan diisi apapun. Kenapa? Karena di speaking mereka bisa disingkat seperti itu. Jadi ini penempatannya yang salah. Nah, kemudian yang Charlie ada not only di sebelumnya subject. Berarti ini penanda inversi. Oke, berarti not only itu penanda inversi. Predikat dulu yaitu R baru subjectnya fruits and vegetables. Nah, kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Kita cek yang delta dulu. Kalau yang delta ada not only sebelum subject. Itu penanda inversi nomor tiga ya. Yang kemarin saya minta untuk difoto sama teman-teman. Nah, berarti setelahnya nggak boleh langsung subject. Subject nggak mau langsung ketemu sama not only, teman-teman. Berarti delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang Charlie tadi. Not only are fruits and vegetables appealing to the senses, but they're also nutritious. Kalau diartikan tidak hanya buah-buahan dan sayur-sayuran menarik atau menggugah selera atau panca indra. Namun mereka juga bernutrisi seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor empat. Jadi ada penanda inversi nomor tiga ya, teman-teman. Yaitu negative backdrop, but not only, but also. Not only kalau dia pindah sebelumnya subject. Subject jangan, maksudnya di sebelumnya subject predikat ya. Subjectnya jangan langsung ketemukan. Jadi di inversi, seperti itu. Lanjut ke nomor empat, contohnya. Nah, di situ di paling depan, sebelum teman-teman mencari subject predikat, itu menemukan ada keterangan yang maknanya negatif, alias yang saya minta untuk difoto kemarin. Dia masuk ke penanda inversi nomor tiga, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini kita cek aja subject predikatnya, pasti enggak ada. Ternyata memang enggak ada. Adanya cuma verb tiga di situ, located. Nah, berarti di sini jangan dimasukkan subject predikat, tapi predikat dulu, baru subject. Nah, dari sini ketemu. Jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Jadi penjelasan saya barusan. Ya, jawabannya yang delta. Oke, good job ya. Jadi predikat dulu yaitu R, baru subjectnya observatories. Oke. Kalau yang alpha enggak bisa, nanti kita kehilangan koma. Jadi kalau keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subject predikat, enggak ada komanya, subjectnya enggak mau langsung ketemu. Jadi predikat dulu, baru subject. Oke, berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, rarely are observatories located near city lights or at lower elevations. Jadi jarang sekali observatory itu terletak dekat dengan cahaya-cahaya kota atau keramain kota seperti itu ya. Atau pada dataran rendah seperti itu. Oke, contoh soal terakhir, teman-teman. Caranya sama ya. Tarik dari depan ke belakang. Nah, di situ teman-teman menemukan ada only for, only at, only in. Pokoknya ada only diikuti keterangan setelahnya. Keterangan apapun. Ya. Nah, maka setelahnya kalau enggak ada koma, subject predikatnya harus dibalik atau harus diinversi. Jadi cari pilihan ganda yang predikat dulu, baru subject. Langsung, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau sudah terbiasa itu enak. Kita ada penanda inversi seperti ini, sudah tahu sendiri, sudah hafal sendiri. Tapi harus terbiasa ya. Makanya saya ajar pakai soal, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Good job. Di situ ada auxiliary do. Subjectnya adalah citas. diikuti kata kerja gandengan auxiliary do, yaitu verb satu run. Oke, nanti kalau dibaca, only for a short period of time, do citas run at a top speed. Kalau diartikan, hanya untuk waktu yang singkat saja, citah itu berlari pada kecepatan penuh. Kalau diartikan seperti itu. Oke, dari review materi tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi hari kelima. Silahkan, teman-teman. Berarti itu predikat dulu baru subjek ya, Pak? Betul, betul, Miss. Karena ada penanda inversi. Only for. Ini masuk ke dalam satu yang kemarin saya minta teman-teman di foto ini. Jadi di foto, itu boleh di cek. Di fotonya kemarin. Pasti di bawah ada. Yaitu only for, only at, only in, seperti itu. Jadi kalau ada only, terus setelahnya ada keterangan apapun ya, itu nanti subjek predikatnya, kalau nggak ada koma, subjek predikatnya dibalik, seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi hari ini, teman-teman. Hari ini materinya ringan ya. Namanya double comparative. Ini adalah bentuk kalimat yang unik lagi. Selain inversion. Tapi kalau inversion kemarin ada enam penanda. Kalau double comparative penandanya cuma satu nanti. Jadi, apa sih double comparative itu? Sebelum kita ke double comparative, kita ke komparatifnya dulu, teman-teman, yang sudah kita bahas. Kita bahas komparatif di inversi kemarin. Yaitu penanda inversi nomor empat. Caranya bilang lebih dari. Tapi uniknya penandain inversi nomor empat ini fleksibel. Jadi setelahnya more than, itu boleh cuma diikuti kata benda saja yang dibandingkan. Boleh juga kata bendanya jadi subjek, nanti diikuti predikat. Jadi subjek predikat. Boleh juga setelahnya than itu, subjek predikatnya di inversi nggak apa-apa. Jadi ada tiga bentuk, itu ketiganya benar, teman-teman. Jadi kita bisa bilang Jupiter is much bigger than our planet atau Jupiter is much bigger than our planet is atau Jupiter is much bigger than is our planet. Artinya ketiga kalimat ini sama. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Mungkin bedanya yang paling bawah itu yang paling formal, teman-teman. Jadi ini paling, kalau di Indonesia ya paling sopan seperti itu. Caranya pakai morden dan erden itu bagaimana sih? Kan sama-sama artinya lebih dari. Nah, cara makanya more itu ditambahkan ke kata sifat untuk menambahkan arti kata lebih, teman-teman. Ketika kata sifat itu terdiri dari lebih dari satu suku kata. Maksudnya misalnya dua suku kata atau lebih. Contohnya kata beautiful. Nah, beautiful itu ada dua suku kata. Beautiful sama beautiful, teman-teman. Oke. Nah, beautiful itu kalau kita mau bilang lebih cantik, maka beautiful-nya cukup tambahkan more sebelumnya. Jadi more beautiful, bukan beautifuler ya. Jadi more beautiful. Seperti itu. Contohnya lagi expensive. Nah, itu tiga suku kata. Ada ex, ada pen, sama sif. Oke. Maka kalau mau bilang lebih mahal, pakai expensive, ya pakainya more. More expensive, bukan expensive-er. Nah, kalau R kapan dipakainya? R itu sama. Dia dipakai untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat. Nah, tapi hanya untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata saja. Atau dua boleh, tapi syaratnya harus berakhiran dengan Y, teman-teman. Contohnya ada kata big. Nah, besar ya. Big itu kan cuma sekali bacanya. Big gitu saja. Nah, untuk bilang lebih besar pakai big, ya pakainya bigger. Seperti itu. Contohnya lagi yang berakhiran Y itu misalkan malas. Malas itu lazy. Untuk bilang lebih malas, karena lazy itu berakhiran Y, ya lazier. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk contoh lainnya, untuk perbandingan di sini, teman-teman. Misalnya saya mau bilang besar nih. Yang pertama itu. Kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, tapi untuk bilang lebih besar, ini beda. Kalau kita pakai large, nanti jadinya larger. Karena large itu bacanya cuma sekali. Large gitu saja. Oke, nanti jadinya large. larger. Tapi kalau massive, dia dua suku kata. Dan tidak berakhiran dengan jid. Oke. Jadi, untuk bilang lebih besar pakai massive, kita pakainya more massive. Seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya saya mau bilang murah. Murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, untuk bilang lebih murah yang menggunakan cheap, karena dia satu suku kata, hanya cheap. Seperti itu saja. Maka untuk bilang lebih murah pakai cheap, ya cheaper. Tambahkan R saja. Tapi kalau inexpensive, ada empat. Inexpensive. Nah, maka untuk mau bilang lebih murah pakai inexpensive, jadi pakainya more. More inexpensive. Contoh terakhir, saya mau bilang gila. Gila itu bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah, kalau yang pakai crazy, karena dia dua suku kata, crazy sama Z, berakhiran dengan Y, maka bisa kita pakai R. Jadi, untuk bilang lebih gila pakai crazy, ya crazier. Tapi kalau pakai insane, karena dia dua suku kata, dan tidak berakhiran dengan Y, maka pakainya yang more. Jadinya more insane. Seperti itu. Oke. Nah, tapi tidak semua kata sifat, itu bisa ditambahkan dengan ini, teman-teman. Jadi, saya ulang lagi. Tidak semua kata sifat, itu untuk menambahkan kata lebih, itu tidak bisa ditambahkan more, atau R juga. Nah, yaitu yang contohnya di bawah kotak ini. Jadi, beberapa kata sifat, atau adjektif, tidak bisa mendapatkan tambahan more, atau R untuk bilang lebih. Karena ada kata lain, yang memang artinya versi lebihnya dari kata itu. Contoh, di situ ada good, artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik, atau lebih bagus, itu bukan gooder, atau more good. Tapi, better. Karena better sendiri, memang artinya sudah lebih baik. teman-teman. Kemudian ada bad. Bad itu buruk. Nah, buruk itu nanti untuk bilang lebih buruk, bukan better, atau more bad. Tapi, worse. Yang pakai E ya, akhirannya, teman-teman. Karena ada worse yang akhirannya T, itu bukan lebih buruk, tapi paling buruk. Itu beda. Yang ini kita bahas sekarang, yang pakai lebih dulu. Kemudian ada little, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, itu bisa pakai less. Kemudian ada far, itu jauh. Untuk bilang lebih jauh, ada dua. Kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya kalau pakai further, pakai U, itu untuk bilang lebih jauh, yang nggak bisa diukur pakai meter. Sesuatu yang abstrak. Contohnya, saya ingin mengenalmu lebih jauh. Nah, bukan berarti dia disuruh mundur. Bukan, teman-teman. Maksudnya, secara hubungan, pengen lebih dekat lagi. Seperti lebih menggali informasi lebih jauh lagi. Nggak bisa misalkan ada orang bilang ke kita, Bro, saya pengen kenal kamu lebih jauh. Terus kita tanya, berapa meter? Kan nggak nyambung, teman-teman. Nah, itu lebih jauh, yang nggak bisa dihitung pakai meter, itu pakainya U. Nah, kalau yang bisa dihitung pakai meter, itu pakainya A. Jadi, farther. Contohnya, rumahku lebih jauh daripada rumahmu. My house is farther than your house. Misalnya, seperti itu. Kemudian, yang terakhir, caranya bilang banyak. Banyak itu bisa pakai many, bisa pakai much. Bedanya kalau many, itu untuk bilang banyak benda yang bisa dihitung, teman-teman. Contohnya, many people, many books, many friends, many rooms. Seperti itu. Nah, jadi, untuk benda-benda yang bisa dihitung, untuk ditambahkan banyak, pakainya many. Tapi kalau much, itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, air. Jadi, kalau mau bilang ada banyak air, itu pakainya much water. Kemudian, misalkan minyak, oil. Much oil. kemudian masalah, tapi yang pakai trouble. Karena masalah ada dua, teman-teman. Bisa pakai problem, bisa pakai trouble. Trouble itu nggak bisa dihitung. Tapi problem bisa. Jadi, untuk bilang banyak masalah pakai trouble, kita bilangnya much trouble. Seperti itu. Nah, intinya untuk bilang lebih banyak, itu pakainya adalah more. Jadi, more itu bisa artinya lebih saja, atau more juga bisa diartikan lebih banyak, ketika dia kata sifat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bedanya more sama air, teman-teman. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke double komparatif, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan more dan air ini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, sekarang kita ke double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi adalah more, ya itu lebih. Double komparatif itu more-nya sebelumnya ditambahkan kata the, teman-teman. Oke. Nah, ini nanti jadi penandanya juga, the more. Jadi, nanti artinya bukan lebih lagi, tapi jadi semakin. Seperti itu. Dan karena di situ namanya ada double-nya, maka nanti di kalimatnya, bentuk kalimatnya memiliki dua the more. Jadi, the more apa, the more apa. Jadi, semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh kalimatnya, misalnya di dalam bahasa Indonesia kita bilang, semakin cepat, semakin baik. Nah, nanti kalau di-translate, the sooner, the better. Titik. Nah, kalau teman-teman mencari subjek predikat, tidak akan ketemu. Nah, uniknya double komparatif ini, bentuk kalimat double komparatif ini, tidak harus ada subjek predikatnya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman ketika mencari subjek predikat, di soal, tiba-tiba menabrak di paling depan, misalnya. Atau di setelah koma, itu teman-teman menabrak ada kata the more the. Atau teman-teman yang ada, misalnya, the more the. The more apa, misalnya. Itu berarti penanda inversi. Sorry, kok inversi. Penanda double komparatif. Maaf, teman-teman. Inversi yang kemarin ya. Ini double komparatif. Jadi, lupakan subjek predikat, cari dulu gandengan the more-nya. Yang satunya, seperti itu. Atau nanti kita akan ke contoh soal. Aman. Nah, contoh kedua, misalnya. Tirulah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, nanti kalau di-translate. Learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Jadi, kalau diartikan tadi ya. Belajarlah dari padi. Semakin banyak biji-bijian yang dia bawa, semakin merunduk dia. Seperti itu. Kemudian, contoh lagi. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, nanti kalau di-translate. The quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Oke, jadi ada the quieter, the more. Pasti ada komanya ya, yang memisahkan, teman-teman. Kemudian, yang berikutnya ada, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, nanti kalau di-translate. The fewer the trees in an area, the hotter it is there. Oke. Kemudian, contoh terakhir. Semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, kalau di-translate. The fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk penggunaan di speaking, kita dengarkan Bapak Barack Obama. Saya mau cek sound dulu, teman-teman. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Suaranya keluar nggak, teman-teman? Keluar, Suar. Keluar, ya? Oke, nice. Mari kita dengarkan lagi, Bapak Barack Obama bilang apa? The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Oke, jadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. kalau diartikan semakin cepat kamu menyelesaikan kuliahmu atau semakin cepat kamu mendapatkan gelar pendidikanmu, semakin murah biayanya. Seperti itu. Maksudnya kalau semakin lama, ya semakin mahal. Seperti itu ya. Jadi, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Seperti itu. Oke, contoh kedua, teman-teman. Kita dengarkan lagi ya. Ini adalah teori mengenai alam semesta dari Hubble. Kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, itu tadi. Jadi, kalau di... Jadi, dia tadi bilang, the quicker... Sorry. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi, semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia menjauhi kita. Seperti itu. Oke. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke. Contoh terakhir adalah dari filmnya, apa namanya ini, Kung Fu Panda yang ketiga, teman-teman. Kalau saya nggak salah ya. Kita dengarkan yang dikatakan sama Master Ugwe. When will you realize, the more you take, the less you have. When will you realize, the more you take, the less you have. Nah, di situ tadi, Master Ugwe bilang, when will you realize, the more you take, the less you have. Jadi, kapan kamu akan menyadari, semakin banyak yang kamu rebut, kayak gitu ya maksudnya, semakin sedikit yang kamu miliki. Katanya seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal nih, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Nggak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute, oke. Nah, contoh soalnya kira-kira seperti ini. Caranya sama kok. Pokoknya kalau teman-teman mendapati soal seperti ini, langkah pertamanya adalah analisa subjek predikatnya dulu. Kalau saya paling enak cari predikatnya dulu. Jadi, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, tiba-tiba setelah koma, atau di paling depan ya teman-teman, teman-teman menabrak ada the more, blablabla, ada the lagi. Nah, ada the more the. Ini adalah penanda double komparatif. Lupakan subjek predikat, oke. Kita cek gandengannya. Nah, kalau setelah koma sudah ada the more, harusnya di depan sendiri tadi, harus ada the more the juga. Jadi, harus ada the more the. Kita cek ABCD yang the more sama the. Yang alpha enggak ada morenya ya, cuma ada the. Alpha enggak bisa. Yang bravo, the loser brushwork. Nah, hati-hati. Bravo ini jebakan, teman-teman. Loser di sini, kata sifatnya di sini, ini nempel sama kata bendanya brushwork. Ini artinya bukan semakin. Yang nanti biar jadi semakin itu, the loser the brushwork. Harusnya gitu, teman-teman. Bravo enggak bisa, karena kata sifat itu contohnya the beautiful girl. Nah, itu kan beautiful-nya nempel sama kata benda. Sama kayak ini. The loser brushwork, losernya nempel sama brushwork. Supaya enggak nempel, supaya enggak gabung, dipisah sama the lagi. Kemudian yang Charlie ada the loose brushwork. Tidak ada more, teman-teman. Charlie enggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the loser the brushwork is. Jadi nanti kalau dibaca, the loser the brushwork is, in Stevenson's landscapes, the more vitality and character, the painting seems to possess. Kalau diartikan seperti itu. Sorry, kalau diartikan nanti jadinya, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu miliki. Kalau diartikan seperti itu. Kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Dicoba dulu, teman-teman. Silahkan jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama ya. Cari predikat di situ kalau kita tarik dari depan. Nah, teman-teman menabrak demordel seperti ini. Lupakan sudah subject predikat. Ini adalah penanda double komparatif. Kita cari gandengan double-nya ya. Setelah koma itu harus ada demordelnya. Cari ABCD yang demordel. Yang alpha the worst. Itu yang paling, bukan semakin ya. Alpha bukan. Yang bravo more bad itu enggak ada. Bad itu untuk bilang lebih buruknya itu worse. Pakai E. Bravo bukan. Yang Charlie more worse. Nah, di dalam kata worse sudah ada more-nya. Jangan ditambah more lagi. Nanti double jadinya. Charlie enggak bisa. Jawabannya adalah yang delta ya. The worst the distortions will be. Jadi, nanti kalau dibaca. The larger the area your map shows, the worst the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan, semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat peta tersebut. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor dua ya. Dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban alpha, ada juga delta. Baik antara alpha atau delta. Kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ketika teman-teman mencari predikat, tiba-tiba nabrak penanda double comparative, yaitu demorga seperti ini. Lupakan subjek predikat. Kita carikan gandenganya double comparative dulu ya. Ternyata benar, tidak ada. Setelah koma, tidak ada gandengan demornya. Ya sudah, kita carikan ABCD yang demor. Yang alpha, the higher, ada demornya. Kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Yang bravo, tidak ada the-nya. Bravo, tidak bisa. Charlie, tidak ada demornya. Charlie, tidak bisa. Yang delta, the highest, itu the most, teman-teman. Bukan demor. Ya, artinya yang paling. Delta, tidak bisa. Fix jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan, semakin rendah, pasar saham jatuh, semakin tinggi, harga emas naik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor tiga. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang. Selamat. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie. Ada juga delta. Baik, antara Charlie atau delta. Mari kita cek bersama. Ya, seperti biasa, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan penanda atau menabrak penanda double comparative seperti ini. Ada the greater the. Atau the more the ya. Lupakan subjek predikat sebentar. Kita cari gandengannya dulu. Kelengkapan kalimatnya. Nah, setelah koma, itu sama sekali tidak ada the more lagi. Ya, sudah. Kita carikan the more. Di pilihan ABCD. Yang alpha itu bukan the more. Alpha nggak bisa. Bravo tidak ada the-nya. Bravo nggak bisa. Charlie tidak ada more-nya. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. The greater the need there is. Need di situ kata benda ya. Artinya kebutuhan. Nah, nanti kalau diartikan semakin besar populasi yang ada di suatu perkumpulan masyarakat, semakin besar kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah atau pengolahan sampah seperti itu. Oke, jawabannya delta. Lanjut ke number four. Dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Jangan takut salah. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat. Tarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari subjek predikat, menemukan the more the seperti ini. Lupakan subjek predikat. Kita cek gandengannya. Setelah koma itu belum ada the more juga. Ya, sudah kita carikan gandengannya, yaitu the more ya. Yang alpha, the stress, stress itu kata benda. Ya, berarti alpha bukan. Yang bravo tidak ada the-nya. Bravo nggak bisa. Charlie juga sama, nggak ada the-nya. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta ya. The greater the stress. Jadi nanti kalau dibaca. The less the surface of the ground yields to the way of the body of a runner, the greater the stress to the body. Semakin sedikit permukaan tanah menahan atau menumpu beban tubuh dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number five. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. . Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Cari predikat, ternyata di situ ada demor. Kemudian setelah koma sudah ada demornya, berarti sudah lengkap. Berarti di sini hanya kita diminta untuk mencari kata bendanya saja. Kata benda untuk double comparative itu harus jelas, teman-teman. Kata bendanya sebelumnya harus ada kata sifat dari penjelas, yaitu de dan teman-temannya de. Jadi cari kata benda yang ada de-nya atau teman-temannya de. Yang alfa ada de-level, kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Bravo, light level tidak ada de-nya atau teman-temannya de, tidak bisa. Charlie juga sama, tidak ada de-nya. Delta juga sama, tidak ada de-nya. Fix jawabannya yang alfa berarti. Jadi, the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan semakin rendah level atau tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi teman-teman, number six. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Selamat datang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Kita cek bersama ya. Tarik dari depan, cari predikat. Di situ ada states for PCS. Subject-nya adalah Hubble's Law. Di setelahnya ada conjunction that. Nah, setelahnya conjunction itu memulai subjek predikat baru. Nah, tapi tiba-tiba subjek predikatnya enggak ada, tapi ada the more teman-teman di situ. Oke, berarti setelahnya that itu yang harusnya subjek predikat, digantikan bentuk kalimat double komparatif. Jadi, di situ ada the more the, maka kita cek dulu gandengannya ada enggak. Setelah koma ternyata belum ada the more-nya. Ya, sudah kita carikan ABCD yang the more. Yang alpha the greatest bukan the more, alpha enggak bisa. Bravo the greater. Nah, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Charlie tidak ada the-nya, Charlie enggak bisa. Yang delta tidak ada the more, delta enggak bisa. Fix jawabannya yang bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi manapun, semakin besar kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut. Terakhir, teman-teman. Nomor tujuh. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah habis. Di situ ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada the more e. E itu juga temannya de ya. Teman-teman, satu keluarga mereka. Kata sifat, penjelas seperti itu. Nah, ada the more. Berarti kita carikan ke belakang gandengannya. Ternyata belum ada de. Sebenarnya more-nya sudah ada, teman-teman. Wave here itu more ya. Dari kata wave artinya bergelombang. Wave here lebih bergelombang. Tapi enggak ada de-nya. Ya sudah, kita cuma diminta menambahkan de saja di sini. Berarti kelihatan ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi nanti kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut nampak di bawah sebuah mikroskop, semakin bergelombang dia di kehidupan nyata. Maksudnya tanpa mikroskop. Seperti itu. Oke, nah. Mohon maaf untuk double comparative ini. Mungkin soalnya tidak genap 10 ya. Untuk latihan, teman-teman. Karena memang mencari soal jenis ini sulit sekali. Kenapa? Karena memang jenis soal ini jarang sekali keluar di tufo. Oke, tapi keluar. Tapi jarang sekali. Seperti itu. Makanya agak sulit mencari jenis soal ini. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya ingatkan kembali besok Sabtu minggu. Kita off weekend. Nah, saya harap teman-teman kalau ada waktu luang, silakan dihajar latihannya. Nanti kalau ada kesulitan apapun, silakan jawab di saya. Baik, thank you so much for having me this evening, guys. I'm sorry. I'll see you again next time. The last I said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, guys. Alright. Have a great night. See you. Okay, see you. Bye-bye.